Terima kasih buat Jadi Yang selanjutnya Saya ucapkan Buat kawan-kawan Sekalian yang mengayakan Saya kaya Ibu Fitri Di komen yang Sebetulnya indah ini Biarlah jangan ada Ketegangan di kita Pertama-tama sebelum saya lanjutkan Kalimat saya ini Mendingan saya Dengan segera kendaraan hati minta maaf Karena Kegaduhan yang ada Karena sebetulnya Kita lagi Sibuk setelah Menyambut Tidakada Dan baru saja merayakan Ibu Fitri, raya yang baik Dan rumah Kristen baru saja merayakan Ketampitan Kristus Lalu mau menyambut Kenaikan ke sorga Jadi saya pikir ini Semasana yang harusnya baik Begitu Sekali lagi saya minta maaf Kalau ada segala kegaduhan Beberapa catatan yang perlu Saya garis bawahi Yang pertama Pasti Tidak ada niat saya Untuk Mengolok-olok Apalagi Mengingat Sama sekali tidak Kenapa Karena Saya dibesarkan di kampung Di Kebet Dan rumah saya Hanya 200 meter Dari masjid Dan itu tempat main saya Masjid itu Lalu kemudian Saya dibesarkan Di SD Saya belajarnya Bukan agama Kristen Di sekolah itu Tidak ada guru agama Kristen Sehingga saya harus belajar Agama Islam Jadi Saya Dibesarkan dengan Kehidupan yang cukup Dekat Dibesarkan dengan Rumah Tidak Tidak ada Saudara saya sendiri Nah Lalu kemudian Beberapa hal juga Yang perlu diketahui Yang kedua Itu adalah Ibadah Inter Yang tidak berlaku Untuk umum Tapi Karena Jemaat kita ada dua Ada jemaat gereja Ada jemaat online Jadi otomatis Ada di Youtube kami Tetapi Itu jelas Ada tulisan Ibadah Mimu Jadi karena itu Sama sekali Tidak dimaksudkan Untuk umum Lalu Yang ketiga Mungkin Ada yang Melihatnya Dengan kacamata Yang berbeda Lalu kemudian Men-edit-edit Itu Apa tujuannya Ya buat saya Setiap kita Hanya Tuhan yang tahu Tetapi Yang pasti Bahwa Penjelasan itu Bukan penjelasan Yang lengkap Penjelasan yang lengkap Sebetulnya itu Sebagai otokritik Umat Kristiani Dimana Saya bilang Bahwa Ibadahnya Orang Muslim Misalnya Cukur Setengah mati Kenapa setengah mati Karena penyakit Sehari lima kali Kita orang Kristen Seminggu sekali Udah itu Seminggu sekalinya Sudah ke santai-santai Kalau ini ada Ada gayanya Ada gerakannya Yang tidak boleh salah Bahkan Saya guys bawahi terakhir Bahwa Lipat kaki Buat umat Muslim Itu biasa sekali Sampai mungkin Pak JK yang Usianya 82 tahun Masih bisa lipat kaki Kita di gereja Orang gereja 45 tahun Masih bisa lipat kaki Itu udah hebat Kenapa? Karena ya Kayak ibadahnya Paling santai Nah itu yang saya bilang Dan kebetulan Di umat Kristen Ada kepercayaan Misalnya tentang Memberi 10% Nah Di pengetahuan saya Wah umat Muslim Disitunya yang agak Lebih gampang 2,5% Tapi setelah bicara Sama Pak Jika hari ini Dia bilang Salah pendeta 2,5% itu cuma zakat Belum infaknya Belum sadakahnya Belum wakafnya Itu-itu Belum berat lagi Jadi Untuk itu Sekali lagi Saya minta maaf Untuk kegaduhan ini Tapi percayalah Kebersamaan Indonesia Selalu ada di hati saya Dan di hati saya Selalu ada Persatuan Karena Dasar kotbahnya Kalau didengar hari itu Itu justru tentang kasih Kasihlah sesamamu Gitu Ya kan John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia